Dan memiliki kesempatan kali ini kami telah terhubung dengan Bapak Sukidi yang merupakan kader Muhammadiyah. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sukidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Sukidi, kami mendapatkan kabar bahwa Profesor Dr. K. Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif ini meninggal dunia hari ini. Jam 10 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Bagaimana konfirmasinya bisa Anda berikan, Pak Sukidi? Ya, Buya telah dipanggil oleh Allah SWT. Ini kehilangan besar buat kita semuanya. Kehilangan seorang guru bangsa yang mendidikasikan pikiran hati dan hidupnya sepenuhnya untuk berbakti kepada Muhammadiyah dan Indonesia Raya Tercinta. Ya, Pak Sukidi, kami keluarga besar Media Group juga mengucapkan turut berdukacita atas berpulangnya Profesor Dr. K. Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif, Ketua Pimpinan Muhammadiyah Pusat tahun 1998 sampai dengan tahun 2005. Pak Sukidi, sampai dengan saat ini apakah ada kabar terbaru mengenai sakit yang diderita almarhum atau ada gangguan kesehatan yang sempat dialami? Ya, saya diberikan satu keistimewaan untuk berjumpa Buya sehabis lebaran. Sekitar dua hari setelah lebaran di masjid dekat beliau. Kami berbincang-bincang cukup lama, hampir dua jam. Dan Buya di usianya yang 87 tahun tetap berpikir tentang Indonesia yang beliau cita-citakan. Dia mengajak kami anak-anak muda untuk selalu berkhidmat pada bangsa ini. Karena itu Buya memang seorang guru bangsa yang selalu mengajak kita untuk berpikir optimis tentang Indonesia. Dia selalu resah terhadap ketidakadilan, terhadap kesenjangan, terhadap bangsa ini. Karena itu saya selalu menjiwai spirit yang telah diwariskan Buya untuk selalu mendermabaktikan apa yang kita punya untuk Indonesia raya tercinta. Saya kira di usianya 87 tahun, Buya hanya berpikir tentang Indonesia. Hanya berpikir tentang Indonesia. Tentang kemanusiaan, tentang keadilan, tentang persatuan, Tentang ketuhanan, dan tentang nasib rakyat tercinta. Baik, Pak Sukidi tadi Anda mengatakan bahwa Buya Syafi'i Ma'arif ini mempunyai cita-cita untuk bangsa Indonesia. Apa cita-cita utama dari Buya Syafi'i Ma'arif ini semasa hidupnya yang sampai dengan hembusan nafas terakhir ini masih diperjuangkan? Ya, saya mengenang kembali pertemuan dengan Buya dua hari setelah lebaran. Saya kira itu, saya tidak menduga itu menjadi pertemuan terakhir saya. Tetapi selalu yang saya kenang adalah Buya menitipkan satu spirit gotong royong. Spirit yang telah diletakkan dan dipikirkan oleh para penelitian bangsa dan itu Buya jiwai sepenuh hati. Buya mengenang kembali bagaimana beliau membangun masjid Nodgo Tirto itu, masjid yang diadirikan bersama Munawir Sajali. Dan dari masjid itulah Buya membangun satu komunitas. Komunitas yang inklusif, komunitas yang terbuka, masyarakat yang meragai satu sama lain. Dan Buya menjadi satu tipe ideal Muhammadiyah yang selalu berpijak dari masjid. Masjid adalah tempat beliau untuk beribadat kepada Tuhan secara tulus, tapi dari masjid juga beliau mendermabaktikan hati dan pikirannya untuk Muhammadiyah dan untuk bangsa. Hal lain yang saya kenang dari pertemuan dengan Buya terakhir adalah spirit gotong royong itulah yang Buya titipkan, wariskan, nasihatkan kepada kami generasi muda, terutama mengingat kembali bagaimana Buya mengenang kembali kebajikan Bapak Franky, Wijaya, dan Sinarmas yang ikut gotong royong membangun sekolah Muhammadiyah di Jogja, Mualimin. Membantu kurang lebih 10 miliar untuk satu sekolah yang menjadi satu kebanggaan Muhammadiyah. Itu menunjukkan bagaimana seorang yang berasal dari tradisi agama yang berbeda mendermabaktikan dan ikut gotong royong untuk mendirikan sekolah Muhammadiyah. Dan perjalanan dan yang tak kalah pentingnya adalah persahabatan yang Buya banggakan adalah persahabatan dengan seorang Buddhis Sudame, Buya menjiwai persahabatan ini karena dengan Sudame, Buya mempunyai satu kepercayaan yang penuh untuk menegakkan kebindekaan, untuk menegakkan Pancasila, dan untuk menegakkan Indonesia yang bersatu berdaulat adil dan mahmur. Banyak sekali kerjasama yang Buya lakukan dengan Sudame, seorang Buddhis, seorang aktivis kemanusiaan untuk bahu-membau membangun Indonesia yang menjiwai dan berdiri tegak di atas pilar kebindekaan itu. Mohon maaf saya begitu emosional karena saya mengenang kembali spirit yang diwariskan Buya antara-alara kepada generasi muda Muhammadiyah. Dan yang tak kalah pentingnya adalah Buya menitipkan agar anak-anak muda Muhammadiyah dan juga anak-anak muda NU dan seterusnya untuk melakukan satu keperbiakan kepada rakyat kecil. Bahkan beliau sampai berusaha bahwa saya titip rakyat kecil. Karena rakyat kecil ini adalah yang terpinggirkan dari proses yang proses pembangunan yang selama ini ada dan kita harus memberikan satu advokasi kepada rakyat kecil agar mereka juga tumbuh bersama, maju bersama dengan kita semuanya. Saya kira di antara itu pesan-pesan Buya yang selalu saya ingat dan selalu saya samkan baik-baik dalam hati dan pikiran saya.